hai oke desku oke terus hari ini hari ini ngapain kita berburu berburu apalagi geng pokoknya itu ya depanmu yang berdiri tegak gimana kalau kita bikin cemilan itu yuk ya kan nanti kita buat cemilan ini nah ini guys ini bisa ini buat keripik ini ya nanti kamu makan ya oke geng kali ini kita tempat bikin konten kali ini di ladangnya trio persawaan yang dulu kita pernah bikin apa itu disini banyak sekali storynya kita bikin disini nih persawaan yang cukup cantik sekali ini tubuh dan ini ladangnya trio terkebunan awal kebun bah naga dan juga tanaman jeruk ini banyak burungnya juga geng dan kali ini kita mau bikin apa itu mau mencari mencari apa ini banyak sekali ini suara tuh ini bahaganya masih hijau-hijau dan sana kita ke putra nangges mau kali ini apa namanya bok pisang kita konten kali ini mau mengolah cemilan ya yuk milan dari bok pisang geng ini dari buah naga itu gimana yuk semuanya minta olah ya asalkan yang sudah bisa dimakan ya buah apa tau ya ambil buah naga nih buah naganya masih kecil umal sudah kamu mau matang ini nah ini kan ini kalau kita di desaan seperti ini buah kita mutik sendiri ayo lanjut mesku kita tari kita buah pisangnya mesku kita mau ambil ini yang masih muda ini yuk kamu ambil ya yuk ayo banggul sudah oke geng ini kali ini mengambil daun pucuknya yang masih muda ini sudah oke oke maksih wah ada apa ini yuk ada kelawarnya yuk tadi ya gimana kita olah ini saja berarti ya sudah oke lanjut kita eksekusi geng sama jauh ini guys kok berbahaya tuh yuk katal tuh enak ini ini yang tua juga nanti kita makan ya cukup ya let's go kita berangkat untuk mengolahnya oke geng tuh kali ini kita ngelahnya dibawah pohon jeruk nih tapi pohon jeruknya nggak berbuah masih masih kita bikin cemilannya dibawah pohon jeruk ladangnya trio ini bang putra lagi mau nyiapkan perapian seperti biasanya dan trio lagi meraji selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke geng baik kita menyobek daun muda untuk dijadikan kribik kribik daun pisang kita lupa gak bawa keriting seharusnya gimana jadi bentuk apa yuk kota-kota bikin panjang-panjang aja yuk lebih nyaman kerinci nanti mungkin seperti ulanannya kan dia ngeriting sendiri ini ogn he oke lho lho tembany ini ukurannya segini-segini ya seperti tempe menduan oh iya bud, kemarin tria itu kencan bud, sama Romi oh iya bud, ini ya bud, ini ya bud, ini ya bud, dia nyamperin cewek bud, nyamperin cewek di apa ya, di tanes mall iya itu oke gengku, ini dia, daun besarnya ini yang sudah dibersihkan, langsung saja kita taruh sini oke, seperti ini, kita balut-balutan, ini langsung saja aja ya, yuk langsung saja ini berasih, ini juga, apa ini namanya, taruh, taruh gedebok pisang yuk, ini kita kumsa ya pak, kita rendam pakai, yang itu geng, yang itu mana, laganya itu, oh ini juga nih, oh iya kita mau bikin ini juga nih, eksperimen naga, nanti kita membuat keripik buah naga juga, seperti ini ya geng, ini yang mentah ini kita cuci dulu ya, biar bersih oke, kita masukkan 2 kali goreng ada di lumuri, panas jangan tinggi-tinggi, ayo oke, ini gengku ini berapa, kita masukkan 2 iya dah, terus sembarang lagi gak cantek ya waduh waw sangat terlihat ya mak aduh, satu lagi iya, sampai emang ngeripik satu lagi ya iya roti restoran mahal guys untung kita hidup di desa, jadi bisa bikin sendiri oke misalnya roti restoran mahal ini ini iya ini yang ini 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 lak oh jangan cantik sekali penggorengannya ya pak ini yang di rumah jangan miler ya nanti kalau miler bisa bikin sendiri kok, gampang warung-warung terdekat ya warung gak jual pak, restoran yang jualin oh ini oh ya hujan mak gerimis siap yang pengen kita bikin keripik daun randu komen ya tapi jangan lupa give singa paus paus juga sekarang ini buah naga wah merah gak ya mantap ini guys nanti kamu habisin ya oke 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 hari ini kita bikin semuanya 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 terextrim ini tiga macam apa tuah naga muda sama daun pisang dan gedeboknya juga oke oke daripada kelamaan kita santup ya tapi sebelum kita santup dulu kita jangan lupa berdoa terlebih dahulu kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing berdoa oke oke selesai Bismillahirrahmanfim yuk makan apa dulu ayo apa dulu nih taruhnya ya taruhnya ini yang terlihat paling enak ini guys ini kan ini ini bisa kelihatan nggak ini 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 tinte wujud berikutnya kurisnya dapat nih ini kalau misal lebih kita garingkan lagi lebih menonjap yang mana ini lagi yuk bagi ini naga apa naga naga terakhir terakhir daun pisang ini geng daun pisang geng ini jauh pisang-jauh merimpi kambing aja kalah guys kambing aja nggak makan seperti ini sama juga ya kalau ini mungkin lebih garing lagi lebih mantap resmi itu suaranya kedengeran sangat tidak terduga ya rasanya mantap ayo habiskan mak ini masih banyak apa ini naga guys naga iya seperti tempe menduan katanya trio kita pakai level 150 ya kayak gini sepertinya gimana-gimana Hai sepertinya Hai udah buaya ada lu pengetahuan nih guys milo dengannya ini nolor Hai mantap Hai yang mantap ya dihabiskan lu makan lagi selamat menikmati kita coba tepungnya lagi oke kali ini sudah habis ya kritik kita tembakan kita yang begitu berminyak sekali ya tapi mantap geng kita bikin olahan kambing aja gak mau makan nih cuma kita yang makan seperti biasanya cukup sampai disini dulu konten kali ini dan nanti ini kita akan habiskan tapi dahulu sebelum kita tutup kita kasih nilai dulu yuk mulai dari putra berapa nilainya nih buat kripik kita nih 100 sampai 1 sampai 10 ini 9,5 guys kalau aku 8,4 8,4 kalau aku kasih 9,0 aja geng oke kalau ini tadi lebih garing lagi 10 aku guys soalnya enak banget enak banget patut kalian coba di rumah ya ini patut coba sangat simple resepnya dan mungkin bisa digunakan bisnis UMKM juga ya bisa franchise bisa juga ini seperti biasanya oke sampai disini dulu konten kali ini jika kalian suka jangan lupa tetap dukung terus channel ini agar terus berkembang dan tetap eksis caranya like, comment, share, and subscribe oke lutus terus pantus kurus bye-bye see you the next video